Adanya penyuluhan radikalisme, terorisme, dan komunisme pemisah yang dikelati kantor Desa Lundo dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati disambut baik oleh warga. Salah satunya Karman, warga Desa Lundo mengaku penyuluhan tersebut menambah pengetahuannya. Salah satu kegiatan sasaran non-fisik program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati adalah penyuluhan radikalisme, terorisme, dan komunisme yang digelar di kantor Balai Desa Lundo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam penyuluhan tersebut, Karman, warga Desa Lundo mengaku, berbagai materi yang disampaikan oleh anggota Saptimas Porespati dapat diterimanya dengan baik dan setuju terhadap berbagai pendapat yang disampaikan kepadanya. Dengan begitu, warga desa setempat menjadi lebih mengerti dan dapat mencegah penyebab dari perpecahan negara Indonesia. Karman berharap secara keseluruhan masyarakat dapat mengontrol diri untuk menghindari perilaku radikalisme, terorisme, dan komunisme yang diduga menjadi penyebab perpecahan kesatuan negara Indonesia.